selamat menikmati 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 ini seperti ini bolehlah rokok-rokok tapi saran saya mohon dibersihkan karena ini makam adalah makam waliullah dibantu itu dibersihkan rokok-rokoknya bolehlah mungkin tapi bagi saya ini butuh dibersihkan gitu jangan seperti ini cara cara ritualnya karena ini mengotori jari tekel-tekelnya kan harusnya bersih harusnya dijaga karena ini cagar budaya jadi buat sedulisambung rosal yang memang berniat untuk siara suka siara saya ingatkan tetap jaga kebersihan karena sebagian daripada iman ya biar tetap indah biar nikmat nuansanya kedaipannya ya energinya positif yuk terima kasih SKOS Oke Alhamdulillah Alhamdulillah sedulur sambung rosoh Jadi kita bisa bertemu dengan beliau Beliau adalah sebagai pengurus selaku Istilahnya juru kunci ya insya Allah ya Pak Apa ini juru kunci disini Alhamdulillah masih ada waktu ya Pak 10 menit Karena sudah hampir maghrib Memang kita sudah sebenarnya melanggar Tapi Alhamdulillah karena perjalanan juga macet Saya berlanggar jam 3 Nah sedulur sambung rosoh Beliau adalah pengurus selaku makam Bunda Ratu Galuh Dengan apa siapa? Saya Pak Abdurrahman Aba Abdurrahman seluruh sambung rosoh Saya sedikit ingin Apa-apa? Ada yang di Silahkan bertanya Saya ingin bertanya sedikit mengenai Siapa sih yang ada di makam Bunda Ratu ini Bunda Ratu ini sebenarnya siapa? Biar kita lebih detail ya Jadi kita tidak usah melusuri secara gaib atau perawangan Tapi kita faktanya aja dulu Baru kita kupas secara mistik atau secara kegaiban Begitu sedulur ya Abah boleh sedikit diceritakan mengenai Siapa sih beliau ini sebenarnya ya Pak? Nah situs ini dikenal sebagai pemakaman Ratu Galuh Mangkuala Prabu Salabung Prabu Siliwangi Jadi beliau ini istri kedua dari Prabu Siliwangi Istri kedua dari Prabu Siliwangi Ya Keberadaan situs ini sudah jauh sekali Kalau kita hitung tahun 600 tahun kurang lebih 1.400 Kita belum ada 1.400 Sebelum kebun raya belum dibuka Bahwa situs ini sudah ada Kurang lebih 600 tahun Sekitar tahun 1.400 Ditemukan resmi situs ini Pada tahun 1.946 Dulu yang mengurus situs ini adalah Orang tua saya Pak Haji Rahman Pengabdian Pak Haji Rahman Pak Haji Rahman Orang tua saya pengabdian disini 65 tahun Masya Allah Ya Usia 85 Sudah wapat 2003 Kurang lebih sekarang 17 tahun Namanya Siapa Abdul Rahman sebagai putra Melanjutkan tubas ini Dari tahun 1.192 Kurang lebih 29 tahun 29 tahun Usianya ini sudah hampir 60 Tapi masih muda ya Masya Allah Abah 60 Kurang sedikit Saya tidak percaya Ini 35 Sebenarnya 45 lah 45 ya Baru kemarin Masya Allah Itu saya jujur bicara seperti itu Alhamdulillah Mudah-mudahan Abah diberikan umur yang berkah ya Sedulur Sampai Koto Doakan ya Karena beliau sudah sedikit mengupas Tentang pemahaman yang ada disini Ini sangat rejeki bagi saya Mohon maaf Jadi selain Buratu Galuh ini Ada sebagai panglima Mbah Jeprah Sebagai panglima dari Prabu Silibangi Ada lagi sebelah sana itu Namanya dikenal Mbah Bahwa sebagai Senopati Prabu Silibangi Tertulis di papanama Ada 4 nama Yang satu Solendang Galuh Pakuan Yang tidak diketahui makamnya Di area ini Tapi tidak jauh area ini Di belakang Pager ini Tapi itu makam masih Kayak seperti Tapi batu-batuan aja Belum dibaguskan seperti ini Walau-alau ke depan nanya nanti ya Abah sedikit saya Sedikit potong Mohon maaf Ini kalau saya merasakan Energinya keberadaan Mohon maaf ya Kalau salah Abah ya Kalau salah ya Mohon maaf Karena saya manusia biasa Nah ini sepertinya Perkilasan lebih Tepatnya Abah Jadi dulu Begini Ini hutan ini adalah Pewaris dari Prabu Silibangi Yang banyak yang santang Sebagai putra Jadi dulu disini Keraton Karena dulu pernah diubar Oleh seorang putra Surumasuk Islam Beliau tidak mau Dicipta menjadi hutan Jadi kita tidak ragu Dan tidak salah Masuk ke era ini Ini adalah Peninggalan Pewaris Bapak kita Ragusi Maka masih tertinggal Ada sebagian Apa Sindang Kahuripan Atau disebut Sumur Kahuripan Dan sini 100 meter Masih aktif Itu hanya Digunakan Sampai sekarang 600 tahun 600 tahun Ya seluruh Ada toilet Di belakangnya ada Pager besi Itu masih digunakan Sampai sekarang Itu air itu Menurut saya Bisa juga Saya terpengaruh Air muda Minum hari itu Cuci muka tiap hari Dan bersolawat Beristighfar Supaya kita Kita menjadi Tenang Kalau sudah tenang Hati kita Wajah kita ceria Ini kuncinya Sedulur Amalannya hampir sama Saya mengajarkan Istighfar Alhamdulillah Sangat bersinergi Di sini Sedulur Karena sesuai perintah Juga Kita bersikir Ibadah Allah Oleh Ibu Ratuh Karena Ibu Ratuh sendiri Adalah Beliau keturunan Dari Syahidina Ali Tanah Suci Mekah Sejarah ini Sahabat Rasulullah Iya Masak Allah Syahidina Ali Termasuk Mantuk Rasulullah Maka tadi saya bilang Air kehuripan Kenapa itu Tidak pernah kering 600 tahun Sampai sekarang Itu Karena Ada sambung tali Dari Jam-jam Mekah Untuk Kesini Maka yang bilang Kalau Mekah Itu jam-jam Kering Ini juga pun Kering Jadi ada Istilahnya Ada peralon Sepertilah Kira-kira Abah Terima kasih Banyak Dan Saya mohon Ijin Abah Karena Saya ini Jujur ya Mohon maaf Abah Saya ini Memang di Youtube Mereka banyak Salah asumsi Tentang saya Bahwa saya ini Pakar Spesialis Penarikan Pusaka Sebenarnya Tidak Demi Allah Bukan Tapi Saya ini Jika bersiara Atau mendapatkan Satu Petunjuk Berupa energi Dan itu Atas dasar Ridha Allah Juga Abah Saya baru Saya terima Jadi bukan Saya menarik Tapi Saya terima Ada perbedaan Antara menarik Dan Menerima Nah ini Sudah Jangan Jangan salah Paham Kalau menarik Artinya Memaksa Memaksa Betul Nah ini Namanya Titipan Penubra Ya Begitu Abah Nah disini Abah Saya memang tadi Sebelum kesini Memang ada mimpi Dan coba Saya masuk disini Alhamdulillah Tadi jika memang saya diizinkan Berarti memang bunda Mungkin Insyaallah Memberikan sesuatu Tapi saya memang harus Mencari dengan Mendeteksi Jadi saya mempunyai Lampu Lampu ini Memang untuk mendeteksi Keberadaan Energi Energi yang besar Abah Artinya Kalau gaib-gaib yang biasa Mungkin tidak terdeteksi Jadi ini Lampu biasa Abah Yang memang sudah Silahkan Ini nanti bisa Terdeteksi Lampunya Jadi Memang Ini ya Sedulur Nanti kita coba Mendeteksi ini Tapi memang Lampu yang sudah Saya rubah Abah Artinya Ya ada sesuatu Yang memang harus Saya sinergikan Dengan makhluk gaib Kemudian Saya harus mengikat Dan mohon maaf Memang Ini adalah Tali Kain kafan Yang memang harus Dikat dengan Saratnya Saratnya seperti itu Ya Insya Allah Kalau memang Ini nanti lampu berfungsi Artinya ada nyala disitu Berarti biasanya Keberadaannya disitu Abah Seperti itu Jadi saya mohon izin Abah Seandainya Memang nyata Memang Ada diberikan rejeki Saya disini Dengan lampu ini Diperkenankan atau Tidak Abah Saya bawa Itu kalau menurut saya Semuanya urusan yang loib Urusan yang loib Semoga aja Ya memang Kalau memang Loib untuk waktunya Harus diberikan Di tahun ini Ya seperti itulah Memang Memang Saya sendiri Bermunajat tadi Untuk bunda Memang datang Insya Allah Cantik memang ya Dan Saya bilang Bunda Saya memang Kalau di dalam makam Saya tidak sama sekali Tidak bisa Saya menghargai disini Jauh lebih baik Di sekitaran luar makam saja Saya bilang seperti itu Saya punya Tata kerama disitu Dan mungkin Di sekitaran sini Abah Atau di Tanah sana Saya kurang tahu Kalau Abah berkenan Mungkin bisa melihat Prosesnya Untuk mendeteksi sebentar Silahkan Silahkan dijalankan Ayo Bismillah Ayo Mundur sedikit Sekaligus ya Mas Tukul yang bawa Jadi begini Jangan terlalu dekat Biar nanti Pemirsa itu Tidak curiga Bahwa ini ada kabel Abah sudah Tidak ada kabel ya Abah Dan ini memang Kain ya Abah Jadi Mas Tukul Sepertinya ini Nah Nanti ada passwordnya Mas Tukul yang baca Karena kalau ini Tidak dibaca passwordnya Tidak bisa Ya Ayo Ayo Jadi begini Oke Disini dulu Mas Tukul Mas Tukul di depan saya Nah Bapak disamping situ Lebih lusam berosok Mungkin bisa dilihat Bentar ya Saya juga bantu Mas Tukul Biar tidak terlalu aman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 sebentar taruh 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 ini ini ada ini ketinggalan apa bisa dimaksudnya mungkin apa jangan dibagikan dulu bukan itu bukain masuk ke sisanya ada di harus itu tangkat apa nggak papa diambil ini satu ini satu ini satu ini satu nah iya oke kamera sini coba di cek mas tokel masukin di tempatnya Aduh patah ini sambungannya ini sambungannya harus apa bener gak ya ini kujang banget ya Masya Allah ini gini apa sebenarnya ini apa ya betul sekali Waduh patar gencangan saya jadi ini Abah saya mohon izin Abah nggak ada rekayasa Abah ya tadi kita sama-sama tapi ini bener model kuncang seperti apa ya kalau ngeliat ininya ya sebenarnya juga kita kita bukan menarik ini dijelaskan memaksa Iya tapi memang karena beliau ini karena sudah tidak terawat jadi gua yang ada disini pun dipersilahkan untuk dirawat oleh kincu silahkan Alhamdulillah dimandikan Alhamdulillah ya terlihat juga ke rumah dimandikan oleh air kelapa hijau air kelapa hijau disini dipakai sambung kelapa diposok setelah tiga hari tiga malam direndam pakai sambung kelapa hijau nah setelah dikeringkan kita kasih minyak misi misi misi-misi aja hanya itu aja manat kirawat kita jangan melihat fisiknya seperti ini tapi yang tuh punya Alhamdulillah loved ourself bengroso Ya ini tadi sudah Abah jelaskan saya tidak narik ya karena kalau narik prosesnya lama dan saya bukan pakar penarik musaka tapi jika Allah memberikan energi Atau sinyal khusus Memang dari beliau atau sekitaran gaib disini Saya terima Karena bagi saya itu sebagai tanda cindera mata Alhamdulillah Terima kasih banyak Oke sedulur sambung rosoh Karena sudah larut malam Saya mohon pamit Buat sedulur semua Terima kasih banyak Atas bantuannya Dan mohon doa buat sedulur sambung rosoh Yang ada di luar negeri atau di Indonesia Biar mereka hidupnya sejahtera Dimuliakan Allah Receginya menghalir deras tanpa batas Amin Baik sedulur sampai disini Silahkan berziarah disini dengan jam-jam khusus Itu jam berapa sebenarnya Pagi jam 9 sampai jam 5 sore Buka Jam pagi sedulur ya Baik Baik sedulur sambung rosoh Saya undur diri Mudah-mudahan ada keberkan buat kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia tanpa batas Satu rasa Satu jiwa Satu kendak Lepaskan katamu Kendalikan sumpamu Salam bahagia tanpa batas Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!